Jenajah korban ledakan smelter Morowali tiba di kediaman Almarhum Wahyuddin di kota Palu, Sulawesi Tengah tadi pagi. Suasada duka dan juga harum menyelimuti pemakaman Almarhum Wahyuddin. Salah satu jenajah korban ledakan tungkus smelter di Morowali, Almarhum Wahyuddin tiba di kediamannya di jalan Cenrawasi, kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenajah korban tiba pada pukul 7 Senin pagi di rumah duka. Perwakilan keluarga korban Hidayat Lamakarati mengatakan, kondisi jenajah korban dinilai tidak mendapat perlakuan yang layak. Pasalnya korban tiba di rumah duka masih memakai pakaian kerja, padahal kondisi korban tidak mengalami luka terlalu parah. Menurut saya ada kurang perhatian kenapa karena kondisi jenajah sampai di sini masih lengkap dengan pakaian kerja. Apakah tidak ada waktu, ruang yang bisa dilakukan karena jumlah korbannya tidak terlalu banyak. Berbeda dari kemarin ketika terjadi bencana alam besar di Sulawesi Tengah, memang tidak cukup waktu kita untuk menyelenggarakan jenazah sehingga dilakukan pemakaman massal karena jumlahnya besar. Tetapi ini kan mesti masih bisa dari sana diselenggarakan jenazahnya, kemudian mungkin dari sana sudah dirapikan, dibersihkan. Sampai di sini keluarga tinggal, mungkin menerima dan kemudian menyelenggarakan sholat jenazah dan penguburan. Sementara itu Wahid Rizal, perwakilan perusahaan yang mengantar jenazah Wahyuddin, mengungkapkan identitas korban diketahui setelah mendapat informasi dari keluarga korban di tempat kerja. Perusahaan telah menanggung biaya pemakaman korban termasuk santunan untuk ahli waris. Menurut Wahid, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak korban. Perusahaan mengantar jenazah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kami, sampai ke rumah tempat di mana kediaman almarhum berkempat tinggal. Untuk saat ini kita memberikan bantuan dari perusahaan untuk membantu keluarga, yang juga yang belum diketahui setelah sekitar, tapi ada, lumayan. Dan bantuan lainnya menunggu perlengkapan berkas dari keluarga, karena ada ahli waris. Almarhum Wahyuddin menjadi salah satu korban dari 13 korban tewas lainnya saat ledakan tungkus meletar PT ITSS di Morawali, Sulawesi Tengah. Sementara puluhan pekerja lainnya mengalami luka, ledakan itu terjadi saat perbaikan di area tungkus meletar yang berada di lantai 2 dan 3. Adi Pranata, Palu, Sulawesi Tengah